Aduh, ini sih bener-bener panjang banget higa bakarnya, kira-kira kuat ngabisin gak ya? Jadi hari ini tuh aku lagi di cafe catut yang ada di Bali guys Nah hari ini aku tuh mau cobain higa bakar mereka yang bener-bener panjang banget Higa bakarnya diolesin buku spesial kayak gini nih guys Ini kayaknya higa bakar paling besar yang pernah aku makan deh Pas diangkat ini sih bener-bener berat banget Udah dilengkapin sama sayuran, saus, dan pilihan kentang juga guys Nah buat sausnya aku cobain dua jenis nih guys Yang pertama ini tuh kayak sambal barbecue asam manis gitu Dan yang kedua aku juga cobain sambal mereka yang pedesnya mantep banget guys Ini tuh sambal ulek Ini bener-bener cocok banget dimakan sama higa bakarnya smoky Apalagi daging higa bakarnya itu bener-bener lembut banget, gampang banget copotnya Aku juga sempet cobain ayam taliwang kas lomboknya Dan aku pesen yang ekstra pedes guys Daging ayam taliwangnya juga lembut banget dan bumbunya banyak guys Berasa banget Kalian cepetan cobain ke cafe cat food ini deh Cus Dan udah pernah cobain jajanan 5 ribuan di pinggir pantai belum guys Nih dengerin bumbunya jelasin Nah iya guys jadi semua makanan ini di Bali itu namanya lumpiang Jadi kalau di Jakarta ini tuh kayak gorengan Tapi bedanya guys kalau di Bali gorengannya ini dipakein cabai rawit hijau kayak gini Terus diseremin sama saus gula merah kayak gini nih guys Ini tuh rasanya kayak manis-manis kental gitu dan dipakein kecap manis juga Harganya cuma 5 ribuan aja dan kalau kalian lagi ke pantai dan liat ibu-ibu yang jualan ini Cepetan cobain deh karena rasanya enak banget buat ngemil Cobain cus Siapa yang kalau ke Bali udah bosen makan babi kuling? Nah buat yang bosen makan babi kuling cobain deh Kemarin aku tuh ketemu hidden game soto babat sum sum main wangi Disini ada sate babinya juga sih tapi yang menurut aku menarik banget itu tuh soto babat sum sumnya guys Soalnya kalian liat deh soto babat sum sum disini itu isinya bener-bener banyak banget Mulai dari daging, babat, sum sum, baso terus ada lobak juga Dan harganya itu mulai dari 15-30 ribuan Buat rasanya sendiri menurut aku kuah sotonya tuh udah cukup gurih Sambelnya pedes dan enak Basonya dagingnya berasa dan menurut aku buat harga 15-30 ribuan tuh worth it banget Kalian cepetan cobain hidden game ini deh Cus Bayang kalau ke Bali udah bosen makan babi kuling Nah buat yang bosen makan babi kuling cobain deh Kemarin aku tuh ketemu hidden game soto babat sum sum main wangi Disini ada sate babinya juga sih Tapi yang menurut aku menarik banget itu tuh soto babat sum sumnya guys Soalnya kalian liat deh soto babat sum sum disini itu isinya bener-bener banyak banget Mulai dari daging, babat, sum sum, baso terus ada lobak juga Dan harganya itu mulai dari 15-30 ribuan Buat rasanya sendiri menurut aku kuah sotonya tuh udah cukup gurih Sambelnya pedes dan enak Basonya dagingnya berasa dan menurut aku buat harga 15-30 ribuan tuh worth it banget Kalian cepetan cobain hidden game ini deh Cus Aku sampe minta kembali sama kotonin demi nyobain sate babi ini Kalian pasti tau kan sate babi legend dari sini namanya sate babi bau pohon Nah di Jakarta udah ada sih cabangnya sekarang Tapi aku tuh pengen banget cobain yang di Bali langsung Karena katanya rasanya beda Menggiurkan banget kan keliatannya dia tuh sampe gak berhenti-berhenti bakar guys Nah ayo kita cobain Nah bedanya sate babi biasa sama sate babi bau pohon Disini tuh rempahnya lebih berasa guys Rasanya manis gurih dan rempah-rempahnya tuh berasa banget Kalau untuk rasanya emang menurut aku juga lebih enak yang di Bali sih Menurut kalian gimana? Kalian cobain Dan mau tau gak dalam sehari di Bali aku makan apa aja? Nih pagi-pagi aku tuh udah makan sate bau pohon Ini tuh ternyata dagingnya tuh berasa banget rempahnya dan dagingnya juga gede-gede banget Bentar-bentar aku minum teh pucuk harum dulu ya baru lanjut Nah terus siangnya aku makan nasi Bali menweti Ini tuh nasi Bali yang ngantrinya 7 meter guys Tapi semenjak pandemi gak seram itu lagi sih Nah terus sorenya aku langsung makan lagi di Denauti Nuris Aku makan iga yang gede banget Terus gak lama setelah itu aku makan lagi di tempat nasi lokal namanya Lawar Bentar kekenyangan minum teh pucuk harum dulu Biar segar Teh pucuk harum tuh emang cocok banget deh diminum kapan aja Kalian cobain cus Beb katanya disini banyak pramugari cantik makan Beb Hah dimana ini Beb? Ini Beb di warung nasi ayam Boki Beb Aku kesini ya Beb ya aku mau review pramugarinya Eh nasi ayamnya maksudnya Ih jadi kamu mau review nasi ayamnya atau review pramugarinya nih? Tapi emang bener sih Kata Beli yang jadi turga kita di Bali ini tuh tempat makan pramugari cantik Soalnya ini tuh tempatnya deket sama bandara kok Tony Aku penasaran juga sih rasanya gimana Yaudah deh aku juga cobain Oh iya aku juga kali ini makan nasi ayamnya pake sambal Red One Hot One kok Tony Biar makin pedas mantap Ada bubuk cabainya juga loh Nah pertama-tama aku cobain satelitnya Dutti aku pakein sambal juga Nah pas aku cobain ternyata rasanya cocok banget Sambal Red One Hot One ini emang pedas Dan cocok juga dimakan sama makanan apapun Nasi ayamnya ini ternyata porsinya banyak juga kok Tony Sambal matanya juga enak dan segar Kalian cepet cobain Guys kita cobain igababy harga 13.500.000 Tapi nolnya hilang satu Kali ini aku lagi di Naughty Nuris Ini tuh tempat makan igababy yang paling terkenal di Bali Karena igababynya tuh bener-bener gede banget Oh iya by the way ini kontennya non-haul ya guys Buat kalian yang gak makan langsung skip aja Kalian liat deh ini tuh igababynya bener-bener gede banget Ini tuh satu porsi harganya 135.000 Dan porsinya tuh bener-bener segede gini guys Ya ini sekitar 1,5 kilo daging deh kayaknya Sampai sekarang ini tuh masih jadi igababy yang paling enak yang pernah aku makan Apalagi dipakein sambal khas mereka yang pedas dan ada rasa terasingnya gitu guys Nah ini satu potongan igababynya tuh bener-bener tebel banget Ini tuh tebel sekitar 10 cm Dan pas dimakan Dagingnya tuh lembut banget Bener-bener lumer di mulut Dan rasa minyaknya tuh gurih banget Kalian kalo ke Bali harus cobain ini ya guys Kalian cobain Jus Nih liat deh ini mbak yang ngambilin es krimnya cantik banget Eh bentar-bentar kesandung Tuh liat deh tempat es krimnya rame banget Hari ini aku lagi mau ngajakin kamu ke Masimo Gelato Ini tuh lokasinya ada di Bali kok Tony Wah panas-panas di Bali enak dimakan gelato wep Tambah seger juga kalo liat mbaknya Hehehe becanda deh Hih dasar cowok Tapi iya sih mbaknya manis banget Es krim gelato yang udah manis jadi tambah manis deh Nah kali ini aku pesen yang rasa lotus biskov Oh iya disini harga gelatonya murah loh kok Tony Mau yang di kapan atau dikon harganya tuh cuma 20 ribuan Dapet 2 rasa lagi Es krim gelato Masimo ini udah ada sejak tahun 1996 kok Tony Ini tuh jadi salah satu es krim gelato legendis di Bali Makanya dia paling rame Kalian yang penasaran cepet cobain cuy Tembak aku lagi jajan apa nih Ini tuh namanya nasi campur Bali guys Tuh liat deh ngantrinya panjang banget Ini tuh salah satu nasi campur yang paling terkenal di Bali Namanya nasi Bali Menweti Dulu sebelum pandemi jam 7 pagi aja disini tuh udah rame banget orang ngantri guys Namun semuanya berubah semenjak covid menyerang Bener gak Beb? Hah? Bingung sih bener atau enggak Walaupun gak serame dulu sebelum pandemi Tapi sekarang nasi Bali Menweti ini tuh masih rame banget kok Tony Banyak warga lokal dan turis yang pengen cobain nasi Bali Menweti ini Nasi campurnya ini tuh lengkap banget isinya Mulai dari tempe, ayam, telur, kulit ayam, sayur Pokoknya udah lengkap semua deh Dan rasanya tuh masih autentik Bali banget Harganya kemarin berapa ya kok Tony? Beb ini tuh murah banget sekitar 20 ribuan doang Wah worth it banget Kalian cobain cus Wih kriuk banget kan Jadi guys aku tuh akhirnya mendengarkan rekomendasi kalian semua Hari ini tuh aku mau cobain warung babi guling pande Egi Jujur banyak banget kalian yang komen suruh aku dateng kesini Dan akhirnya kemarin aku kembali lagi untuk cobain warung babi guling pande Egi ini guys Dari segi harga ini bigul yang murah sih menurut aku Karena yang jumbo-nya aja tuh harganya cuma 33 ribu dan isi lauknya banyak banget Kulitnya juga gak pelit, dapet 2 potong yang lumayan besar kayak gini guys Tapi disini ekstrak kulitnya kayak jarang tersedia katambahnya Buat lauknya sendiri menurut aku ini tuh bigul yang paling berasa rempahnya Dan temen aku yang asli Bali juga bilang ini tuh enak rempahnya berasa Rekomendasi kalian mantep banget cobain cus